ya oke kita cek-cek dan berbagi tips perawatan sehingga tanaman bisa berbuah itu karena apa ya ini saya perlihatkan tanaman saya jambu air kombinasi satupun ada banyak jenis dan ini lagi berbunga ada yang berbuah ada yang buahnya sudah masak sudah mateng ya ini kita sepil dari bawah ini ada jambu GG green giant buahnya besar-besar manis sekali kayak tebu kayak gula yang manis daunnya lebar-lebar dan ini bunganya banyak sekali ya dari ujung sampai pangkal ini bunga ya dan ini hasil sambung sisip ini ada enam teknya GG ini masih ada ini citra citra ini sambungannya disini ini ada masih ada plastiknya dan ini lilin hijau terlalu mateng ya lilin hijau ini bunganya lilin hijau ini bunga lilin hijau daunnya kecil panjang-panjang kalau lilin hijau dan nah ini dalhari yang bunga ini dalhari daunnya bergelombang ya ini dalhari dalhari banyak sekali daunnya bergelombang panjang-panjang bergelombang dan ini juga dalhari yang sudah masak terlalu masak ya ini dalhari termasuk bu apa jumbo ya buahnya dan banyak sekali ya seperti itu ini juga dalhari ini kering karena dekat dengan pembakaran ya pembakaran sampah akhirnya kering ya itu seperti itu dan ada lagi jambu madu deli hijau juga terbunga ini bunganya banyak sekali ini dipatok ayam ayam dipatok ayam ini daunnya tidak normal dan ada kusuma merah juga berbunga ini sudah panen duluan tapi muncul bunga lagi seperti ini kusuma merah dompolannya tidak terlalu banyak jadi enggak usah di jarangi ini ya ini dihilangkan ini madu deli hijau banyak sekali bunganya ini harus di jarangkan disisakan 4 atau 5 maksimal ya tiga malah bagus ya ini perawatannya resepnya pakai ini POC jadi minim modal ya cuma limbah dapur ya ini sisa-sisa makanan ada sisa-sisa sayur kulit buah di diproses dan dikasih air lari air lari itu air apa ya cucian beras dan jadilah seperti ini di jemur jadilah seperti ini ya dikocorkan ini cuma ini sebatas ini ya awalnya dan dipupuk sebat dikasihkan ke tanaman sebatas ini jadi cuma segini mungkin ada tiga liter ya mungkin ya atau dua liter nah awalnya segini kemudian menyusut sampai sini ini saya pupukkan disini dan bunganya buahnya joss ya oke seperti itu oke mungkin ada pertanyaan silahkan di apa diisi kolom komentar insyaallah saya jawab ya oke terima kasih